Sekretaris Kota Palu, Asri, mengatakan bahwa saat ini tidak diketahui pasti berapa jumlah tenaga honorer yang ada di semua SKPD. Ini terjadi karena selama ini para kepala SKPD tidak berkoordinasi dengan pihak badan kepegawaian saat melakukan perekrutan. Bahkan, perekrutan honorer disebut lebih mengedepankan kedekatan emosional ketimbang kebutuhan, serta tidak memiliki tugas yang jelas. Untuk itu dijelaskan Asri, Pemkot akan memperlakukan mekanisme ketat terkait perekrutan honorer. Di antaranya harus berdasarkan kebutuhan dan dilakukan analisis terlebih dahulu dengan berkoordinasi bersama pihak BKD. Nantinya pihak BKD lah yang akan melakukan penempatan pegawai. Karena yang tahu kebutuhan pegawai adalah di BKD. Iya. Jadi harus melalui semua situ dulu. Tapi itu berarti Pemkot pada prinsipnya masih bisa menerima honorer. Tidak juga begitu. Kalau dia sesuai kebutuhan. Jadi harus buat dulu beban kerja. Dilakukan analisis kebutuhan kerja. Dari tiap-tiap SKPD? Iya. Baru kalau memang ada... Jangan hanya karena keluarga apa, langsung terima-terima. Padahal begitu masuk tiada kerja. Semua SKPD yang ada di lingkup Pemkot Palu saat ini juga telah diminta untuk menginventarisir kembali para honorernya. Untuk diserahkan kebadan kebegawai daerah. Langkah ini dilakukan menurut Asri demi tata kelola pemerintahan yang baik. Jim Henrik, Radar TV Palu. Jim Henrik, Radar TV Palu.